Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Jonas Leung. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membaca grafik dalam 5 menit. Kenapa kita di sini mau mengajarkan cara membaca grafik? Karena kita tahu masalah utama dari para investor atau trader pemula ketika memasuki market kripto, forex, ataupun saham itu adalah mereka kebingungan ketika mereka tidak tahu bagaimana membaca grafik. Di sini kita akan mengajarkan bagaimana cara membaca grafik dalam 5 menit, agar teman-teman bisa lebih paham bagaimana bisa melakukan analisa teknikal. Tapi sebelum kita mengajarkan cara membaca, kita buat lagi apa itu grafik. Grafik merupakan representasi visual yang menunjukkan pergerakan harga. Jadi grafik adalah tools yang digunakan ketika teman-teman melakukan analisa teknikal atau teknikal analisis. Jadi grafik mewujudkan pergerakan harga saat ini dan juga pergerakan harga di masa lalu untuk kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi yang harus kita garisbawahi, kata kuncinya di sini adalah mengantisipasi, bukan memprediksi. Jadi tidak ada suatu konsep di mana kita bisa memprediksi suatu market. Dengan membaca grafik, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Misalnya harga dari suatu aset naik, saya harus melakukan aksi seperti ini. Dan ketika harga suatu aset turun, saya harus melakukan aksi yang berbeda pula. Karena di sini tidak ada yang namanya memprediksi, tapi kita mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi di ketempat hari. Ada banyak jenis grafik yang paling sering digunakan. Jadi ada 3 jenis grafik yang paling utama. Yang pertama adalah grafik garis, kedua adalah grafik batah, dan ketiga adalah grafik lilin atau candlestick. Di sini kita akan membahas mengenai candlestick, di mana candlestick merupakan jenis grafik yang digunakan hampir 90% orang yang ada. Jadi hampir semua market participant ini menggunakan grafik candlestick, karena grafik candlestick ini yang paling umum. Jadi kita belajar bagaimana membaca grafik candlestick. Kenapa kita prefer untuk menggunakan grafik candlestick? Karena pada dasarnya, candlestick itu merupakan informasi cat yang paling lengkap. Jadi kenapa candlestick ini yang paling lengkap? Di sini bisa teman-teman lihat representasi dari candlestick, di mana candlestick ini dibagi menjadi dua bagian yang paling penting, yaitu wig dan juga bodi, di mana wig ini adalah garis yang mengarah ke atas atau ke bawah, sementara bodi itu adalah tubuhnya. Yang mana wig yang paling bawah itu adalah harga yang paling rendah dalam suatu sesi taktentu. Dan wig yang paling atas itu adalah harga paling mahal dalam sesi taktentu. Dan bodinya itu di bagian paling bawah itu adalah cross price atau harga penutupan. Bodi yang paling atas itu adalah open price atau harga pembukaan. Jadi candlestick tersadji dalam empat informasi, yaitu harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan harga pembukaan. Oke, setelah teman-teman tahu, itu dari cat candlestick, yuk kita belajar bagaimana cara membaca cat. Sebelum kita membaca grafik, kita juga harus memahami apa itu market dan bagaimana market bekerja. Jadi market merupakan tempat bertemunya, perintahan, dan juga penawaran. Atau secara gampangnya kita ngomongin, market itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi ada pihak yang mau membeli suatu aset dan juga ada pihak yang mau menjual suatu aset. Itulah market. Dalam market sendiri, ada dua komponen yang paling penting. Komponen penting ini adalah pergerakan harga, di mana kalau kita lihat, pergerakan harga itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi market adalah kumpulan dari titik rendah dan juga titik tinggi, yang mana titik rendah di sini disebut sebagai loops, dan juga titik tinggi di sini disebut sebagai height. Jadi karena market ini adalah tempat yang kompleks dan dinamis, informasi yang disajikan, dari permintaan dan penawaran itu dikumpulkan di titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi ada banyak titik rendah dan juga titik tinggi di market. Untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kira-kira harga akan naik atau turun. Kecendurungan itu kita sebut sebagai trend, yang mana dalam market ada tiga trend utama, yaitu bullish trend, yang kedua adalah bearish trend, dan yang ketiga adalah sideways. Di mana bullish trend ini merupakan keadaan di mana harga satu aset akan naik terus-menerus. Sementara bearish trend ini adalah keadaan di mana satu aset ini akan turun terus-menerus. Dan di sideways ini keadaan di mana harga pergerakan stagnan atau tidak naik dan juga tidak turun. Di mana ketika harga ini membentuk suatu keadaan bullish, harga ini terus akan membuat higher high atau higher low, atau titik tertinggi yang lebih tinggi atau titik terendah yang terus lebih tinggi. Sementara ketika trend bearish ini membentuk lower high dan juga lower low, atau titik tertinggi yang semakin rendah dan juga titik rendah. Namun ketika market dalam keadaan sideways, harga membentuk namanya equal high atau juga equal low, atau titik tertinggi yang sama tinggi dan titik rendah dan juga sebarang rendah. Di mana ketika harga ini sedang dalam keadaan bullish, laka yang bisa teman-teman ambil adalah melakukan pembelian. Dalam keadaan bullish, kita disarankan untuk membuka transaksi dengan baik atau low. Dan ketika bearish trend atau harga lagi turun, teman-teman melakukan penjualan, sell, atau shop. Dan ketika harga lagi sideways, teman-teman bisa melakukan pembelian dan penjualan di equal high atau equal low. Di sini kita nolongin di mana kita bisa melakukan posisi pembelian dan juga penjualan. Kita melakukan pembelian, itu di area pembeli atau demand area, atau kita sebut dengan support. Jadi ketika harga mendekati suatu area pembelian tersebut, para pembeli di sini bersiap untuk menaikkan harga. Karena mereka bersiap untuk membeli. Itulah kenapa ketika harga mendekati area beli, itu terjadi justru kecenderungannya adalah bounce, atau harga mengalami kenaikan. Begitu juga kebalikannya. Menjual adalah di area jual. Area jual ini bisa kita sebut sebagai support area, atau resistance. Yang mana ketika harga mendekati harga tersebut, kita melihat selling pressure-nya, atau harga yang akan menurun. Karena para penjual ini sudah antri di atas untuk menurutkan harga. Itulah kenapa ketika teman-teman melakukan pembelian, itu adalah membeli di area pembelian dan mengeluarkan posisi di area penjualan. Di mana para penjual sudah berkumpul di sana. Dan ketika teman-teman melakukan penjualan, teman-teman melakukan penjualan di area high, atau area supply, atau area resistance. Dan juga mengeluarkan posisi di area pembelian atau support. Oke dari sini teman-teman pasti sudah bisa memahami apa itu grafik. Dan bagaimana cara membaca grafik. Dan bagaimana melakukan suatu transaksi di market, crypto, forex, ataupun sahab. Di sini saya mau rekomendasi teman-teman yang pemula untuk trading menggunakan Okta. Karena di sana ada banyak sekali tools yang lengkap yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan analisa teknikal. Baik itu analisa forex, crypto, ataupun sahab. Dan kabar baiknya, saat ini Okta lagi ada promo welcome bonus buat kamu yang merekistrasi dan deposit. Dengan promo welcome bonus dari Okta, teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 2 juta untuk membeli bitcoin. Maka akan menjadi 2 juta karena promo welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk memulai investasi atau trading. Karena bonus ini menambah modal teman-teman untuk trading. Tapi di sini saya hancurkan teman-teman untuk daftar saja dulu dan cobain akun demonya secara gratis untuk latihan. Bukan hanya trading crypto, tapi juga forex dan sahab global. Setelah confeder, teman-teman bisa deposit dan manfaatkan promo welcome bonusnya. Jadi teman-teman pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk bisa mendapatkan promo welcome bonusnya. Dan masukkan kode CLG100 saat melakukan deposit. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak selanjutnya video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!